Ngamen, ngamen di jalanan, di Jogja, di kafe, tapi kemudian viral dan terkenal. Karena suara emasnya dan kita akan saksikan bersama. Kita akan undang ya. Kita undang. Mbak Nabila Maharani bersama kami semua. Penyanyi musisi Nabila Maharani dan Triswaka patut berbangga. Karena lagu Aku Bukan Jodohnya yang dinyanyikannya sukses meraih rekor muri di Indonesia. Sejak awal kemunculannya hingga saat ini, lagu Aku Bukan Jodohnya memang fenomenal. Pada tanggal 9 Juli tahun 2022. Museum Rekor Dunia Indonesia memberikan penghargaan kepada Triswaka dan Nabila Maharani. Karena lagu yang dirilis pada 2 tahun lalu tersebut telah sukses ditonton lebih dari 100 juta orang di Youtube. Momen bahagia tersebut langsung diunggah oleh penyanyi kelahiran Yogyakarta itu ke akun Instagram pribadinya. Wanita yang akrab di sapa Nabila itu menulis rasa bahagianya karena lagu tersebut mendapat penghargaan dalam kategori unggahan video klip lagu dengan penonton terbanyak. Alhamdulillah terima kasih ya Allah atas berkah yang berlimpah tahun ini. Semoga saya bisa terus menghasilkan karya yang bisa dinikmati oleh semuanya. Tulis Nabila sebagai keterangan foto yang diunggahnya itu. Dalam unggahan tersebut, terlihat Trisna juga bahagia sekaligus terharu ketika menerima penghargaan di atas panggung. Nabila juga mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang menyayangi dan selalu memberi dukungan kepadanya. Untuk semua fans Trisna dan orang-orang yang sayang sama Tri dan Nabila, di mana saja tetap selalu support dan doakan Trisna ya ah, tulis Nabila. Tak ayal, foto yang diunggah wanita berusia 23 tahun itu dibanjiri oleh komentar positif dari warganet yang juga ikut merasa bangga. Selamat ya, sukses selalu buat karir dan karyanya di kancah musik dangdut Indonesia, tulis warganet. Trisna terbukti tanpa banyak sensasi bisa lebih membanggakan hasilnya, sukses selalu. Selamat ya kak, at Nabila AMW dan at XDJ Triswaka, semoga sehat dan sukses selalu dengan karya-karyanya, kata warganet lain. Penampilan Triswaka dan Nabila Maharani selalu menjadi sorotan publik, bagaimana tidak penampilan keduanya selalu membuat para fans selalu terkagum oleh keduanya. Baru-baru ini pasangan romantis itu tampil memukau dalam sebuah acara, penampilan keduanya langsung membuat heboh acara itu. Berikut ini berisi tentang sidak yang dilakukan oleh penyanyi Triswaka dan Nabila Maharani di pernikahan orang yang tidak dikenal saat berada di acara. Mereka berdua sempat membagikan momen konsernya itu saat mengisi acara pernikahan orang. Diketahui bahwa kemistri Nabila Maharani dengan Triswaka kalah tampil di Pendopo Lawas, Jogja, alun-alun utara sisi Timur Yogyakarta, sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan kemistri Nabila Maharani dengan Triswaka bukan sekadar partner bernyanyi, namun lebih dari itu. Tidak hanya di panggung saat bernyanyi, Nabila Maharani dan Triswaka diketahui pernah konser di sebuah acara pernikahan. Pada saat sidak ini terlihat bahwa Nabila dan Triswaka mengenakan pakaian senada. Nabila dan Triswaka mengenakan atasan berwarna mirah maron dibalut dengan mengenakan pakaian baju yang serasi. Tak pelak, kedatangan mereka berdua membuat acara pernikahan langsung menjadi ramai dan heboh. Mereka berdua tidak malu-malu langsung ikut foto bersama dengan sang pengantin dengan gaya bebas. Saat itu Nabila menanyakan bagaimana perasaan pengantin. Bagaimana perasaannya, tanya Nabila. Kaget dan gak ngangka, terima kasih ya kak, jawab sang pengantin sebagaimana dikutip dari channel Youtube Trisna Music. Informasi tambahan, kemistri Nabila Maharani langsung terbentuk sejak pertama kali bertemu Triswaka, sebelum mereka manggung bersama di Pendopo Lawas Jogja. Hal ini diakui oleh Nabila, saat dirinya menjadi bintang tamu dalam Youtube channel Firman Putra Suaka. Kepada Firman Putra Suaka, Nabila Maharani menceritakan awal mula pertemuannya dengan Triswaka. Nabila Maharani dan Triswaka memang tak habis mencuri perhatian meski tak terbuka soal hubungannya. Nabila Maharani dan Triswaka tak bisa menutupi hubungannya kepada publik. Lantaran keduanya sudah menjalin hubungan spesial. Setelah keduanya beberapa bulan lalu bertunangan, dan keduanya sudah saling mendapat restu untuk menuju ke jenjang halal.